Cuaca ekstrim melanda pesisir Semarang mengakibatkan nelayan tambak lorok tidak berani melaut. Nelayan beralih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pesisir Semarang dilanda gelombang tinggi akibat cuaca ekstrim. Dambaknya sejumlah rumah warga rusak dan nelayan di kampung bahari tambak lorok dan tambak rejau tidak berani melaut. Nelayan beralih bekerja serabutan dan di airah lain hingga menunggu cuaca membaik. Menurut nelayan siasat untuk melaut dilakukan ketika cuaca cerah sehingga pendapatannya meningkat khususnya ikan teri untuk dijadikan ikan asin. Sampai sekarang. Terus kesehariannya jendengan kenapa ngapain pak setelah? Karena ini kan total gak ngelayan kesehariannya jendengan gak ada apa-apa. Ya di bantuan anak pak. Ya di bantuan anak ini. Nah biasanya ini ya nanteng kalau tinggi ya ayo cuma nantiknya mau. Nggak usah biming kalau duaran kopi. Masih melaut pak. Dari sini melautnya itu biasanya itu colong-colongan pak. Dan kali jalan rako anginnya mulai berdokok. Taduk sidik lalu pak. Setiap hari ya pak. Iya. Tapi ini ada gendalanya gak pak adanya cuaca ekstrim kayak gitu? Iya gendalanya itu angin kecalin tuh pak. Banyak. Pendapatannya gimana pak? Pendapatannya rusuk lumayan pak. Ini soalnya ikannya rusuk naik pak. Udah apa lagi pak? Kali total? Sejak? Bisa kemana di? Nanti itu pak. Atau? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus kesehariannya jendengan kenapa? Ngapain pak setelah? Kan ini kan total gak mau ayam. Kesehariannya jendengan kenapa? Iya. Kalau makan ini karena tahan sama. Ya di batu anak ini. Biasanya ini ya. Nah ini kalau tiga ya. Ayo cuma. Tiga. Bisa bimbing. Kalau tahan punggung. Pemirsa Metro News akan kembali selesai jeda. Bimbing. Bire anyways. Tahan pahang. B кем kuru y Abram. Terima kasih.